Halo Sobat Gamer semuanya, selamat datang kembali di channel Buset Gaming, channel paling top CRTRE, tapi menurut gue sih Oke dan kali ini gue masuk lagi di game One Punch Man The Strongest ya Dan gue mau ini ya, ibaratnya apa ya Kemarin sih banyak komplain ya, gue denger-denger sih banyak komplain dari para gamers yang memainkan One Punch Man The Strongest ini ya Nah ini kan disini ada event kembalinya boros ya Nah jadi disini ada event kembalinya boros, nah ini dia rekruter batas Nah banyak yang bertanya-tanya kenapa ada rekruter batas pakai black ticket tapi kok tidak dijual black ticket untuk yang diamond Dan hanya untuk beli ini hanya untuk beli black ticketnya itu hanya menggunakan dana ya Dan yang pastinya dana itu kan hanya bisa didapat melalui top up ya Nah dari situ banyak sekali yang komplain ya Dan katanya temanku sih, katanya temanku itu dulu sih terakhir gue lihat itu si apanya ya Datingnya itu 4, berapa gitu ya Tapi katanya temanku kok jadi tiga no Eh beneran gak jadi tiga Eh ternyata bener, gue lihat itu ya Wah jadi tiga, wah gila gak Tiga banget sih, rewriting tiga Sampai tiga, 3,0 Beneran gue lihat kemarin 3,0 Gue gak bohong ya Terus ya gue lihat-lihat komennya itu rata-rata ya Rata-rata itu pada komplain yang black ticketnya itu kok Biasanya kan kalau ada limited atau namanya karakter limited Itu kan pasti ada yang namanya black ticket untuk ditukar Ah maaf, kebalik ya Diamond yang bisa ditukar dengan black ticket Tapi itu gak ada ya Dan dari situlah Dari situlah ya Kemungkinan banyak mereka yang apa namanya Mengubah ratingnya itu menjadi satu Cuma bintang satu Nah seperti apa sih ratingnya Nah coba gue lihat ya Gue mau bacakan seperti apa ya Nah jadi ini gue udah masuk di playstore ya Tentunya di game yang mau gue ulas ini ya One punch, one punch, one punch, one punch, one punch Dan disini gue memberikan bintang tiga ya Sementara bintang tiga Dan gue gak tiga, bintang satu Oke dan karena kali ini udah sampai apa namanya ya Karena banyak komplainnya Mana ya Sebentar ya Gue lanjutin nanti aja yang gue komen itu Gue lihat yang Ini aja Yang bintang satu Seperti apa sih komen-komennya itu Nah ini ya Untuk dari Kuro Yasa Ini game Game yang tidak bersahabat Dengan free player Padahal kalian udah banyak dapat pendapatan Dari orang yang udah donat Tapi masih aja pelit di gamenya Kalian kekurangan uang kah? Seperti sebelumnya Kalian bilang Tidak akan memasukkan black ticket lagi untuk hero limited yang udah pernah keluar Saat semua orang protes dan memberikan rating yang jelek Kalian langsung bilang itu book Nah ketahuan ya Kalau itu book dimana kompensasi booknya Biasanya kalau limit di hero keluar Pasti ada absen tujuh hari gratis Itu tidak ada Adeh Dan dibalas Sama itunya ya Nah ini dari Andesha TV Terlalu menguntungkan yang berduit Para free player Gak bisa berkembang ya Kalau mau pay win Pay to win ya Ngasih hero limited yang tiketnya bisa didapat Dari hasil nabung kek Jangan kalau ada limit hero Baru keluar tiketnya Yang punya duit enak Gak ada tiket Nyeset nah Yang free ketinggalan Satu lagi server beranak pinak Terus menerus tanpa ada merger Dijamin bakal sepi Oke Ini dari V2Fajar P RAM gede level makin gede Hadiah Masak sama aja Ini gambling amat Ada hero rate up pun Infonya baru dikasih tau Satu hari sebelum rilis Paling tidak kasih infonya Tujuh hari sebelum rate up gitu Kek Dan ada rate up hero Pakai black tiket Tapi gak bisa diberi Pakai diamond Biasanya pakai dana Haha Sungguh pintar developernya Pintar ngipulin orang Hahaha Kayak orang sebelah Ini dia Dari Tis Event komplek limited Gak bisa beli black tiket Oh yang bener lah Ini game jadi kayak Buat orang-orang sultan doang F2P jadi gak bakal Maju akun Maju-maju akunnya Orang yang sering top up Juga masih pengen Banget beli black tiket Pakai DM Parah lah makin kesini Rate gacha Udah susah Terus sekarang black tiket Udah ditambah susah AD BNG SD Ntar di resmen amat Developernya Malah ngomong kayak gini Mohon maaf Mohon maaf Mohon maaf Sebentar Gue atur suara dulu Mohon maaf Atas ketidaknyamanannya Drop rate Semuanya tidak Dipengaruhi oleh Data lain BNG SD Hahaha Ya satu lagi Gue cari ya Oh ini yang menarik nih ya Lo gak bakal laku Bikin game kayak gini Ini Indonesia Bukan China Bulan Bukan maksudnya ya Bukan China Segera update black tiket Compact Agar bisa dipeli Pakai diamond Kalau ingin terus Mendapatkan uang Kami di Kami aliansi demo Akan hal ini Gak bakal lama Ratingnya di playstore Menjadi 1.1 Kalau gak ada perubahan Wah Kecewa banget Ini jangan-jangan orang nih Ikut demo Yang protes Sekemarin ya Di Jakarta Atau dimana itu ya Wah Digit-digit demo Gila nih Ya tapi Di samping itu Ada yang positif Pasti ada komentar Yang positif lah Coba gue lihat Positif Ini ya Dari Agung Pranoto Padahal Game-nya bagus Seru Ramah waktu juga Ramah waktu juga Buat Yang gak bisa Selalu on game Terus adaptasi Dari anime Kesukaan Cuman nih Cumaan Cuman Developernya Kebangetan Kapitalis Sistem pembelian Apa ada Kudu duit Mulu Apa ada Kudu duit Mulu Bener-bener Game pay To win Banget Tapi bukan Berarti kasih Rate bintang Jelek Karena gamenya Bagus Jadi aku kasih Bintang 5 Buat developer Tolong ke depannya Perhatikan Free pay Nya juga Jangan mentingin Duit terus Lama-lama Ini game Bisa tutup Kalau sistem Lu begini Terima gaji Oke-ke Wah Komentar Yang smart Sekali ya Jadi walaupun Dia protes Tapi ya Apa namanya Dia masih Ngasih bintang Masih bintang Bagus Sejauh ini Fun-fun aja Aku bermain game UPM ini Seru sih Tapi agak Membosankan Jika tidak ada Event yang seru Apalagi dapat Equipnya Ampas Kutunggu Event-event Seru lainnya Dan kuharap Secepatnya Update lagi Biar kayak server Induk Biar lebih Betah mainnya Dan gak cenderung Monoton Untuk kesalahan kecil Yang terjadi di game Ya Untuk kuh pribadi Bisa dimaklumin sih Oke Good Good comment Dari Debiwaela Game ini keseluruhan Saya suka Karena dari sebelum Ada gamenya Saya sudah Suka anime Saya rasa anime ini Bagus banget Ya walaupun Saya bermain tanpa top up Alias main gratisan Tapi saya enjoy Tolong di tingkatan lagi Setelah pembaruan Ada beberapa book Yang mengganggu Oke Satu lagi Gue cari komen yang Apa ya Yang agak menarik ya Hmm Mana ya Yang tentang black ticket Ada gak dia Oh ini dia Dari Riantias Nyalain game Karena F2P Lebih banyak Nah ini game Biar bertahan Juga butuh biaya Terus kalau gak ada Bedanya F2P Sama yang P Gimana coba Kalau red gacanya Mudah Buat apa Main game Bentaran aja Dapat banyak SSR Yang namanya game gacanya Rata-rata ya gini Cuma di Indonesia Yang dikit-dikit Bawa masa buat demo Demu boleh Tapi lihat tempat Dan sarana Jangan asal ikut Kalau gak ada alasan jelas Masalah Masalah Bet oke Gue setuju Nah masalah Minta red up gacanya Dinaikin Buat apa Banyak SSR Tapi gak Kepake semuanya Good Jadi ini Apa namanya ya Smart comment Kalau menurut gue Udah cukup Bacanya Sekarang Gue mau lihat Ini Tadi ratenya berapa ya Rating Rating 3,4 Udah naik ya Jadi kemarin itu 3,0 Beneran 3,0 Sekarang 3,4 Ya Alhamdulillah Udah naik ya Karena Kemungkinan Apa namanya ya Yang membuat Rating 1 Itu udah dinaikkan Menjadi bintang Di atasnya mungkin ya Karena Permintaan mereka Atau demo nya Mereka Dikabulkan oleh Pihak developer ya Terus Indonesia Kapan ya Dikabulkannya Oh Indonesia Indonesia Dikabulkan gak ya Gue gak tau Oke gue mau Apa namanya Gue mau kembali ke game lagi Dan ini udah kembali ke game Dan setelah yang terjadi Di demo ya Jadi pihak developer Di demo Sampai Ratingnya itu 3,0 Apakah yang terjadi Dan akhirnya Dan akhirnya Black ticket Ada lagi Dan gue disini Udah menghabiskan Yang namanya Diamond gue ya Gue udah menghabiskan Buat beli black ticket Makasih buat Teman-teman semuanya Yang udah demo Walaupun gue gak Ikut demo Tapi gue ikut Merasakannya juga Gue juga ikut Merasakan Efeknya Dan disini Tinggal 3 Ya tinggal black ticket Tunggu Tentang gue Borong lagi Oke Dan Segitu aja Untuk review Tentang demo Di Server On Pansman Di Ini Dan ya Yang sabar Buat developernya Dan Ya begitulah Memang Rakyat 6.2 Oke Dan Cukup sekian Thanks you're watching And I'll be back Ciao Ciao